KAI! 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 Adukar KAI! Cara Ceras Berkelas! Yang kami hormati Presidium Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia sekaligus sebagai dalam sumber pada acara kita hari ini Ibu Advokat Diasa Santi yang kami hormati Ketua Dewan Pimpinan Daerah Kongres Advokat Indonesia Jawabannya, Bapak Advokat SAF Halini Muhammad Ramdani yang kami hormati sekaligus kami banggakan Para peserta di Klan Pendidikan Lanjutan Legal Nutrition kali ini baik peserta dari Komres Advokat Indonesia maupun peserta umum dan mahasiswa saya ucapkan selamat datang Semoga kegiatan ini ada dalam lindungan dan rindu Allah SWT Acara ini dilaksanakan tanggal 24 Agustus 2024 Dari pukul 8 hingga dengan selesai bertempat di Hotel Santika Jalan Kota No. 176 Kota Bandung Selamat pagi, terima kasih rekan-rekan semuanya Hari ini saya selaku Arbota Presidium dari Kongres Advokat Evolution Saya Apokat Biasa Santi Akan memberikan materi Legal Division untuk pendidikan lanjutan tidak hukum Ini diselenggarakan oleh DPD KAI Jabat Yang bekerja sama dengan STHB Juga dengan teman-teman di DPC yang lainnya Sejauh Barat Ini adalah program yang sangat bagus sekali Karena untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dari anggota KAI Apokat-apokat bunda dan apokat-apokat Yang beri inginan untuk menggali atau menambah ilmu Di bidang Legal Division Karena banyak banget aspek-aspek hukum yang terlibat dalam proses LIDB Peluangnya itu luar biasa sekali Karena sekarang seluruh transaksi bisnis Terutama yang signifikan nilai Itu pasti melakukan Legal Division Tidak mungkin Contohnya kalau pengambil alihan Akusisi, merger Tidak hanya itu Misalnya saja dia akan melakukan satu kerjasama Bukan dalam hati asisi Kerjasama saja Tapi yang nilainya signifikan Dia akan melakukan Legal Division Siapa nih kontor partnernya? Dia akan lakukan itu Nah ini menyebutkan ceru atau meluat nih buat apokat Hari ini saya ada di Bandung Yang pertama Dalam rangka membuka Pendidikan lanjutan Untuk teman-teman apokat Maupun masyarakat hukum yang lain Yang terkait dengan Legal Do Hari ini Tadi sebagaimana yang kita sampaikan juga Kita mengapresiasi betul Bahwa sebagaimana amanat anggaran dasar dan anggaran pemakang Organisasi atukat ini Salah satunya Adalah meningkatkan Profesionalitas dari para anggota Di beberapa OA lain Saya tidak perlu sebutkan namanya Mereka hanya memburu Bagaimana mencari anggota baru Orang-orang yang tadinya punya latar belakang berbeda-beda Sepanjang dia punya Biasa Di bidang hukum Terima kasih Hukum syariah Islam Itu bisa menjadi Apokat Pertanyaannya what's next Setelah itu mereka mau diapakan Kalau sekedar di recruit aja Kan maaf kata Bekalnya masih sangat minim Memang mau masuk ada pendidikan Khusus profesi apokat ada Tapi itu sangat minim lah Nah kita memang menekankan di periode Kepemimpinan saya ini Kenapa tadi Kita menyebutnya Cadas Cerdas dan berkelas Cadas ini seorang apokat Terus berani Karena setiap saat Dia akan dalam kata putih Berbenturan Dengan kepentingan Bukum pihak lain Pada saat dia diposisikan Sebagai seorang apokat Sebagai puasa hukum Dia akan pasti berbenturan Dengan pihak lain Berbenturan disini bisa Sangat luna Bisa agak luna Bisa sangat keras Bahkan bisa sangat ekstrem Bahkan dituntut seorang apokat Harus Cadas Berani Kuat Menghadapi tantangan itu Yang kedua Dia harus Cerdas Artinya Berani ini Harus dengan Bekal apa Ilmu pengetahuan yang cukup Tak bisa juga Apokat cuma ngomong doang Bahasa sekarang Oman-oman itu Gak boleh Dia Untuk berani ini Harus cerdas Dalam pengertian Dia harus menguasai betul Apa yang sedang Di Perbincangkan Apa yang sedang Dipersoalkan Apa yang sedang Dikonflikkan disitu Secara Tadi kita singgung Hukum kita Emang saat ini Sedang tidak baik-baik saja Kaitannya dengan Legal Duitilijen ini Salah satunya Yang harus dikerjakan oleh seorang Apokat Atau Seorang Legal Auditor Saya harus tahu Artinya apa yang saya Maksud saya Tekankan Kaitannya dengan Cerdas ini Harus betul cermat Dia melihat Sebetulnya apa yang sedang Dilakukan Apa Norma hukum Yang harus Di Pertahankan Untuk Menguatkan Argumentasi Sehingga Pada saatnya Sekali lagi Kaitannya dengan Pendidikan lanjutan ini Dia harus tahu betul Yang digunakan Peku Undang-Undang Putusan Mahkamah Konditusi Atau putusannya Mahkamah Ini semua Punya Bobot yang Tidak lebih rendah Antara yang satu Dengan yang lain Begitu juga Kenapa kita harus Berkelas Saya mau teman-teman Argumentasi Punya Punya Kelas Tersendiri Tidak Sekedar Avokat Yang Bisa Pakai Dasi Pakai Jas Pakai Jacket Kemana-mana Yang Tengkas Mungkin Juga Cincin Gede-gede Dan Seterusnya Bukan Itu Segera Apokat Yang Berkelas Bagaimana Dia Membangun Dirinya Untuk Meningkatkan Kepercayaan Baik Dari Masyarakat Maupun Juga Publik Secara Luas Dan Avokat Yang Berkelas Pastinya Memiliki Argumentasi Hukum Yang Dibangun Dengan Cermat Jadi Berkelas Bukan Karena Dia Pakai Cincin Banyak Bukan Karena Dia Jas Bagus Bukan Karena Dia Mobil Bagus Bukan Itu Berkelas Seorang Apokat Ini Bisa Membangun Dirinya Terutama Kaitannya Dengan Argumentasi Argumentasi Hukum Yang Dia Pertahankan Untuk Membelah Kepentingan Krient Tadi Pada Saat Sambutan Saya Saya Sudah KKI Jawa Barat Ini Satu-satunya Yang Sudah Menyelaksanakan Pendidikan Lanjutan Dan Pendidikan Di awalnya Tadi PKPA Pendidikan Khusus Profesi Apokat Dalam Rangka Mereka Masuk Menjadi Apokat Ternyata Teman-teman Di KKI Jawa Barat Sudah Lebih Jauh Dari Itu Dan Itu Memang Yang Di Amanatkan Oleh Konstitusi Kita Dalam Hal Ini Adi Arte Kita Sehingga Kalau Saya Ditanya Secara Pribadi Maupun Selaku Ketua Presidium Saya Angkat Jempol Dua Teman-teman KKI Jawa Barat Lepas Dari Apa Yang Dilakukan Dari DPD KKI Jawa Barat DPD Kita Sudah Selain Hasil Kongres Kemarin Kita Sudah Membangkan Salah Satunya Yang Ini Belum Ada Di Organisasi Atau Kat Lainnya Pasti Nanti Jadi Unggulan Kita Salah Satunya Dan Ini Kalau Sukses Akan Banyak Diikuti Oleh Oa Yang Baik Apa Itu Kita Melakukan Kerjasama Dengan Organisasi Advokat Di Luar Indonesia Apa Bentuknya Kita Akan Ada Pertukaran Advokat Antara Negara Asing Dengan Advokat Kita Jadi Teman-teman Advokat Yang Mudah Mudah Utamanya Kenapa Saya Katakan Yang Mudah Mudah Karena Mereka Yang Sedang Menejar Ilmu Pengetahuan Yang Lebih Dibandingkan Yang Senior Contohnya Mereka Akan Belajar Dalam Dada Kutip Magang Di Kantor Advokat Di Luar Australia Amerika Singapura Singapura Dimanapun Begitu Juga Advokat Dari Sana Akan Belajar Dunia Advokat Di Indonesia Tar Bukan Rugiantan Kembalikanlah Juta Tentang Bail 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 Dijen Saya Kira Ini Sangat Bagus Sebagai Sarana Bagi para advokat, baik itu yang baru lulus BKPH ataupun yang sudah harap menjadi advokat Ataupun dari kalangan penelitian, ini sebagai sesuatu yang bermanfaat Kaitannya dengan kajian-kajian di dalam yang menyelesaikan persoalan-persoalan Hari ini DPDK di Jawa Barat mengadarkan medikal lanjutan Di mana PDK di Jawa Barat ini sebagai bagian bentuk tanggung jawab DPDK di Jawa Barat Untuk memberikan ilmunya kepada kota-kota Sehingga kota DPDK di Jawa Barat khususnya mendapat suatu ilmu Untuk kali ini adalah legal dualization Kita sebetulnya ini untuk kedua kalinya Tahun kemarin kita melakukan sama pendidikan lanjutan Tentang menerjemahkan Kenapa namanya pendidikan lanjutan? Karena para advokat ini telah melakukan pendidikan profesi Sebelum menjadi advokat, mereka melakukan pendidikan profesi Profesi advokat, kemudian bujian advokat Nah sekarang bagaimana supaya para advokat ini terus update keilmuan Karena banyak sekali cabang ilmu yang harus dipasai oleh para advokat Salah satu yang legal dualization untuk auditurku Yang hari ini teraksanakan oleh DPDK Kita berharap para advokat KAI khususnya Dapat menerapkan hasil dari pendidikan ini Untuk diterapkan dalam profesi keseharian Terutama ketika mendapat klien Yang memang hubungan dengan legal audit LID ini Karena banyak sekali perusahaan-perusahaan yang memang Memperlukan pandangan masukan dari para advokat Untuk mengaudit legal dari perusahaan Secara agenda, sebetulnya agenda ini memang setiap tahun Kita akan melaksanakan Tahun kemarin kita melaksanakan Pantangan hukum Tantang ini legal diligence Tahun depan kita akan mengadakan kegiatan ini Dan pendidikan lanjutnya ini kita akan adakan 2 tahun Sedangkan 1 tahun itu 2 kali Nanti di bulan Desember juga kita akan melakukan kegiatan pendidikan lanjutnya Jadi itu salah satu untuk meningkatkan kualitas dalam pokok kain